Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas kenapa sih aku merekomendasiin Bibit buat kamu yang baru mulai investasi. Nah teman-teman, Bibit itu apa sih? Bibit itu adalah sebenarnya platform untuk kita berinvestasi di reksadana, teman-teman. Reksadana itu artinya kita menginvestasikan dana kita ke manajer investasi, nanti manajer investasi akan mengolah dana kita dan nginvestasiinnya ke berbagai macam instrumen. Nah reksadana itu dibagi lagi, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pendapatan tentap, campuran. Tapi buat pemula, aku rekomendasiin kamu menggunakan reksadana pasar uang atau reksadana obligasi. Kenapa aku merekomendasikan hal tersebut? Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, cara top up-nya itu simple banget ya teman-teman. Dan top up-nya itu gampang, praktis. Aku bakal tunjukin gimana caranya. Kamu tinggal mencet top up, kemudian kamu pilih apa yang pengen kamu top up. Kali ini aku pengen masukin ke Sukor Invest Table Fund. Aku pengen masukin sejumlah dana ini. Nah salah satu alasannya aku rekomendasiin kamu juga karena sebenarnya ada banyak promo teman-teman. Kamu pembayarannya udah simple. Kamu bisa bayar pake apa aja. Kali ini aku pake BCA. Terus seringkali mereka ada promo nih. Kayak Bang Jago, GoPay, Ling Aja, Shopee Pay. Seringkali ada promo. Promonya semacam ini teman-teman. Aku langganan di subscription email-nya jadi selalu ada promo nih. Setelah kamu kadang dapet cashback 50 ribu. Kadang kamu dapet GoPay cashback 30 ribu. Atau kamu ikut-ikut promo lainnya. Ini lumayan. Kamu bisa claim-claimin teman-teman. Aku juga waktu itu kalau nggak salah udah claim yang Gojek, yang GoPay. Lumayan aku dapet 30 ribu kan bisa berapa kali makan. Lumayan banget ya teman-teman. Entah lanjut prosesnya. Kali ini aku akan masukin dari BCA. Tinggal salin. Kita login ke BCA-nya. Transfer virtual account. Tinggal masukin input kodenya yang tadi. Udah deh. Dana kamu terima kasih untuk pembeliannya. Dana kamu sedang diteruskan ke bank custodian. Nah maksudnya bank custodian apa? Maksudnya bank custodian adalah kalau kita berinvestasi di reksadana, uang kita nggak dipegang langsung oleh manager investasinya teman-teman. Jadi uang kita dipegang oleh pihak ketiga yaitu pihak bank. Jadi itu bikin dana kita bakal lebih aman dan dana kita nggak bisa diapapain sama manager investasinya. Karena dana kita dipegang oleh pihak ketiga yaitu si bank custodiannya itu teman-teman. Bank custodiannya apa? Itu bergantung ke reksadana-nya. Beda reksadana, beda bank custodian. Nah ini kalau misalnya kita reload, pasti udah beres ya teman-teman. Tuh verifikasi manager investasi. Tapi pembeliannya belum berhasil karena kita harus tunggu berapa hari lagi untuk penyesuaian. Nanti setelah berapa hari baru dananya masuk. Jadi untuk saat ini dananya lagi diproses teman-teman. Di bawah ini ada tulisan dana yang belian baru ini yang masih sedang diproses ya teman-teman. Ini masih nunggu beberapa hari masih 19 juta. Tapi di portfolio kita udah nambah teman-teman. Udah jadi 157,5. Tadi kalau nggak salah 150an sekian ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke pembahasan. Kenapa aku merekomendasikan investasi di reksadana pasar uang untuk pemula teman-teman. Jadi yang namanya investasi itu, itu adalah masalah kebiasaan teman-teman. Yang namanya investasi, kalau misalnya kamu ingin sukses berinvestasi, kamu harus biasakan dulu untuk berinvestasi. Ini masalah manajemen keuangan kamu. Jadi kalau kamu udah terbiasa, udah enak teman-teman. Jadi di awal kamu harus ngebentuk habitsnya. Gimana cara ngebentuk habitsnya? Di awal itu setiap kamu menerima penghasilan, kamu langsung sisikan sekian persen untuk porsi investasi kamu. Jadi kamu harus melakukan budgeting dulu. Kamu hitung dulu nih, kamu pengeluaran butuh berapa. Terus kamu misalnya butuh sebulan buat budget buat hidup berapa. Budget buat makan berapa. Budget buat kos berapa. Budget buat ngasih orang tua berapa. Budget buat sedekah berapa. Dan budget buat have fun berapa. Nanti kan dari penghasilan kamu dikurangin semua expense-expense itu udah ketahuan tuh berapa sisanya. Jadi di awal kamu udah sisikan dulu. Misalnya kamu udah komitmen nih. Setiap aku nabung, aku mau investasiin sekitar 50% dari penghasilanku. Yaudah, kamu konsisten setiap bulan kamu nerima penghasilan. Langsung kamu transfer 50% itu ke bibit, teman-teman. Kamu langsung masukin. Udah, kamu anggap aja uang itu uang yang nggak ada, teman-teman. Kamu anggap aja kamu nggak punya uang itu. Lupakan. Kamu tinggal pake sisanya deh, terserah mau buat apa. Nah, kebiasaan ini bukan kebiasaan yang mudah. Karena secara teori emang gampang. Tapi yang paling susah itu cuma prakteknya, teman-teman. Jadi di awal kali aku investasi juga aku nggak gitu bisa. Nggak sampai kayak sekarang, teman-teman. Aku selalu menginvestasikan 80% dari income-ku. Tapi di awal ya aku nggak bisa juga. Pasti dimulai dari, mungkin kalau misalnya nggak bisa, mungkin bisa mulai dari yang paling kecil deh, 10%. Terus masuk kecil banget. Tapi bagus ya, teman-teman, untuk mulai habit-nya. Nanti kalau misalnya kamu udah terbiasa, malah di saat kamu nggak berinvestasi, rasanya ada yang aneh, teman-teman. Makanya kalau misalnya udah terbiasa, udah enak banget. Kalau kayak aku di kondisi sekarang, aku investasi 80% penghasilan, itu malah kalau aku nggak investasi, rasanya gatel, teman-teman. Kok rasanya uangku nggak nambah gitu. Makanya kalau untuk di awal, yang penting adalah ngebentuk kebiasaan berinvestasinya dulu. Terus kenapa aku rekomendasiin kamu untuk investasiin ke reksadana pasar uang atau obligasi? Seperti yang aku masukin nih. Aku masukinnya juga ke reksadana pasar uang sama obligasi. Karena ini sifatnya termasuk minim resiko, teman-teman. Resikonya sangat minim. Dan kenaikannya itu berbentuk garis lurus, teman-teman. Apalagi reksadana pasar uang ya. Kalau obligasi itu bermacam-macam. Obligasi itu bermacam-macam. Tapi untuk yang aku masukin juga ini naik setiap hari, teman-teman. Jadi drawdown-nya rendah punya. Nah, kenapa bisa selalu naik ke atas kalau misalnya reksadana pasar uang? Itu karena manajer investasi masukin dananya ke produk keuangan yang berupa deposito, teman-teman. Jadi sama aja kita ngebeli deposito di bank. Cuman kenapa di reksadana, dananya return-nya bisa lebih gede ketimbang kita investasi di bank, investasi deposito di bank? Itu alasannya karena yang namanya reksadana itu, manajer investasinya tuh menghimpun dana-dana masyarakat, teman-teman. Jadi dana masyarakat tuh banyak banget. Kemudian dipakai buat beli deposito. Kalau di bank kan, contoh kita beli deposito dengan uang 10 juta, sama kita beli deposito dengan uang 1M. Pasti bunganya beda dong, teman-teman. Semakin banyak dana yang kita taruh, kita bisa request bunga yang lebih tinggi. Begitu juga dengan ini, teman-teman. Karena reksadana pasar uang, itu kan dana masyarakat dihimpun. Dananya gede. Jadi bisa digunakan untuk membeli deposito dengan bunga yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi biasanya di reksadana pasar uang, manajer investasi tuh nginvestasiin uang kita ke produk keuangan berupa deposito yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, teman-teman. Makanya termasuk fleksibel banget. Nah, salah satu yang enak lagi dari misalnya kita berinvestasi di reksadana pasar uang adalah fleksibilitas, teman-teman. Kenapa fleksibel? Karena yang namanya reksadana itu, kita bisa tarik dan kita bisa store kapanpun, teman-teman. Misalnya kamu lagi ada uang nganggur nih, ada uang tambahan, udah kamu tinggal masukin aja ke reksadana pasar uang. Kamu nggak usah pikirin, langsung masukin aja, teman-teman. Kalau misalnya udah di reksadana pasar uang, kadang kita pengen belanja, kita lapar mata, pengen belanja apa. Kalau misalnya kita mau narik uang kan ribet lagi tuh. Harus-harus nunggu 3 hari, harus tarik di aplikasinya. Wah, karena ribet, akhirnya kamu milih. Jadi udahlah, nggak usah beli lah. Nah, karena kayak gitu, akhirnya kamu bisa stack lebih banyak uang, teman-teman. Dan kalau kamu udah stack lebih banyak uang, maka uangnya akan bekerja lebih keras lagi menghasilkan uang untukmu, teman-teman. Terus, salah satu alasannya lagi adalah dengan kamu investasi reksadana pasar uang, itu setiap hari kamu bakal nerima keuntungan bunga, teman-teman. Karena drawdown-nya rendah. Jadi keuntungan harian yang kamu bisa lihat di sebelah sini nih, keuntungan Rp740.000, ini angkanya setiap hari bakal nambah, teman-teman. Kalau kamu udah ngeliat angkanya selalu nambah, otomatis kamu bakal jadi makin semangat lagi. Kamu makin berapi-api untuk masukin danamu ke reksadana pasar uang. Dengan kamu melakukan hal itu, kamu bakal lebih termotivasi, lebih semangat buat capai tujuan-tujuan keuangan kamu. Oh iya, kalau misalnya kamu ada tujuan keuangan, kamu juga bisa tambah portfolio di sini ya. Kamu bisa pilih tuh keperluannya buat apa. Misalnya kamu pengen beli mobil berapa tahun lagi, kamu bisa taruh di sini. Kamu bakal lebih semangat untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Kalau aku pribadi, aku nggak gitu ada tujuan keuangan. Tujuan keuanganku cuma mencapai financial freedom ya, teman-teman. Nah, untuk saat ini aku udah memiliki passive income yang lebih besar dari pengeluaranku. Tapi apakah hal itu bentuknya dalam 1 tahun, 2 tahun? Nggak, teman-teman. Itu udah aku bentuk lama banget. Dari semejak aku kuliah sambil kerja, aku udah selalu menginvestasikan uangku. Dari semejak aku baca buku personal finance, seperti Rich Dad Poor Dad, buku Richest Man in Babylon, buku-buku Robert Kiyosaki lainnya. Dari situ, kesadaran akan finansialku semakin tinggi. Terus aku mikir, daripada uang ini aku spend, mendingan uang ini aku investasikan, di mana dengan aku berinvestasi, aku sedang membeli kebebasan di masa depan, teman-teman. Setiap kali kita berinvestasi, kita sebenarnya sedang membeli waktu di masa depan di mana kita nggak perlu bekerja, teman-teman. Karena dengan uang ini, kita bisa punya kebebasan. Dengan uang yang menghasilkan uang lagi untuk kita, bahkan kalau passive income kita udah lebih besar dari pengeluaran kita, artinya kita udah bebas, teman-teman. Di mana kita bekerja itu bukan suatu keharusan. Kita bekerja cuma karena kita kemauan aja, teman-teman. Kita kerja karena kita mau. Jadi otomatis kita juga bisa kerja sesuai passion kita, kita bisa lakukan apa yang kita suka. Udah bukan harus bekerja karena kita butuh duitnya, teman-teman. Karena uang kita udah bekerja menghasilkan uang lagi untuk kita. Itu yang diamakan dengan financial freedom. Dan financial freedom ini bukanlah langkah yang mudah dicapai, teman-teman. Ini pasti butuh konsistens tidak dalam jam panjang. Apalagi kalau misalnya nanti dana kamu udah lumayan gede, kan kamu bisa tergoda nih buat ngambil kredit, atau misalnya beli barang, atau misalnya kamu pengen pamer ke orang lain. Nah, itu-itu yang harus dihindarin, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, kan kita bener-bener jiwanya tuh terpacu banget. Kayak kita pengen banget kita nunjukin ke orang lain, kita mendapatkan validasi bahwa kita itu orang yang sukses, berhasil secara finansial. Kita pengen pamer ke orang, pengen beli barang. Apalagi kalau belinya secara kredit ya, teman-teman. Waduh, mungkin di luarnya kelihatan kaya, tapi aslinya keuangannya bisa reseret, teman-teman. Kalau misalnya kita beli secara kredit, terus kita nggak mampu bayar. Apalagi kalau barang yang kita beli, itu tujuannya adalah konsumtif, bukan tujuan produktif. Kalau tujuan produktif itu beda. Maksudnya tujuan produktif itu apa? Utang produktif itu contohnya kita beli sesuatu, tapi sesuatu itu kita gunakan untuk tujuan produktif, yang bisa menghasilkan uang lagi buat kita. Ini contoh ya, kalau misalnya kita adalah seorang content creator. Kita nggak punya uang nih, tapi kita kredit ngambil kamera, kita ngambil PC, tapi kamera sama PC itu kita manfaatkan sebaik mungkin sampai ngasilin uang, bahkan uangnya bisa nutupin kreditnya, teman-teman. Bisa nutupin cicilannya, bahkan bisa menghasilkan lebih banyak uang dari itu, daripada cicilan tersebut. Itu yang namanya utang produktif, teman-teman. Jadi itu kita ngambil uang untuk dipinjem, tapi kita bisa ngasilin lebih banyak uang dari itu. Bukannya kita beli barang, kita buat tujuannya pamer. Kalau kita pamer, itu rugi banget ya, teman-teman. Itu bakal bikin cash flow kita makin seret. Nah, jadi makanya yang namanya investasi itu harus dibiasakan. Yang namanya investasi itu sebenarnya adalah sebuah seni. Di mana seni kita menunda kesenangan kita di hari ini untuk kita mendapatkan kesenangan yang lebih besar di masa depan, teman-teman. Contoh kita punya uang 1M. Kalau misalnya kita habisin uangnya hari ini, kita cuma bisa nge-spend 1M ya, teman-teman. Kalau kita investasiin lagi, katakan kita bisa dapet return 24% lah, katakan. Berarti dalam 3 tahun, uang kita bakal jadi 2 kali lipat, jadi 2M. Jadi mendingan kamu spend uang ini 1M saat ini, atau kamu nunggu 3 tahun, uangmu udah jadi 2M, teman-teman. Nah, kalau aku pribadi, aku tipe yang orang yang lebih memilih untuk menunda kesenangan. Di mana aku bisa menggunakan uangku untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan ya, teman-teman. Bahkan waktu itu, di saat aku udah bisa membeli PC, teman-teman. Aku ingat banget waktu itu. Aku suka banget nih sama PC, karena aku suka komputer, aku suka banget sama perangkat komputer. Jadi, teman-teman, aku sebenarnya udah bisa membeli PC nih. Dari pertama kerja, gajiku udah cukup untuk membeli PC. Tapi aku nggak beli PC itu. Apa yang aku lakukan? Aku menunda pembelian tersebut selama 2 tahun, teman-teman. Jadi uang itu, semua aku invest, 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 invest. Selama 2 tahun aku nggak beli PC-nya. Setelah 2 tahun, uangnya udah menggunung dan udah bisa menghasilkan passive income yang bisa membelikan aku PC. Jadi, secara nggak langsung, aku nggak keluarin dana pokokku, teman-teman. Tapi uangku bekerja menghasilkan uang lagi, menghasilkan passive income. Passive income-nya aku gunakan untuk membeli PC. Jadi, secara nggak langsung, aku dapet PC yang gratis ya, teman-teman. Nah, itu mindset yang udah aku tanamkan dari awal. Dimana semua uangku harus bekerja, teman-teman. Uang kita adalah aset. Uang itu adalah alat. Uang itu adalah teman kita. Kalau kita ngerawat uang kita dengan baik, uang kita bakal ngerawat kita nantinya, teman-teman. Kalau kita peduli sama uang kita, uang kita juga bakal peduli. Sedangkan kalau kamu acu-nge-acu sama uang, kamu nggak peduli, kamu buang-buang uangmu, maka suatu saat uangnya juga bakal gitu. Kita, uangnya bakal merugikan kita dan akhirnya kita nggak punya uang, kita nggak punya kebebasan ya, teman-teman. Jadi, masalah mindset kaya itu adalah hal yang harus kita tanamkan dari awal, teman-teman. Nah, bagi kamu yang tertarik, kamu bisa nonton video-video ku lainnya. Di sana aku membahas tentang berbagai macam platform investasi yang aku gunakan. Ada P2P Lending Konsumptif, ada BBT ini. Nanti ke depannya aku bakal bahas yang lain-lain juga ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik di playlist Personal Finance di channel Investor Habit ini ya, teman-teman. Nah, semoga video-video di channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu juga boleh sampaikan di kolom komentar. Atau kamu pengen misalnya review suatu P2P Lending, atau kamu pengen memberikan insight baru, juga kamu boleh tulis di komentar ya. Akhir kata, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!